Menteri PWPR Basuki Hadi Mulyono pemisah beserta rombongan tinjau pengerjaan proyek tol Cisumdau di Kabupaten Sumedang. Hal tersebut merupakan upaya percepatan pembangunan tol yang harus selesai pada tahun 2020 lebih cepat dari target awal pada tahun 2021. Dengan dibukanya Bandara Internasional Jawa Barat mulai tanggal 1 Juli, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meninjau pengerjaan proyek tol Cisumdau di wilayah Sumedang, Jawa Barat pada selasa sore. Hal ini dilakukan agar pengerjaan tol lebih dipercepat pengerjaannya, target awal selesai pada tahun 2021, dan kini dikebut lebih cepat 1 tahun, berharap selesai pada 2020. Seperti yang diungkapkan secara langsung, usai meninjau kondisi tunnel tol yang ada di Ranca Kalong Sumedang, dirinya memerintahkan pengerjaan itu dipercepat dari seksi 1 hingga akhir harus dapat diselesaikan pada tahun 2020 mendatang. Tapi dengan adanya percepatan pemanfaatan BJP, kita juga harus mengikuti itu. Karena untuk itu kita ingin coba mempercepat ini menjadi 2020. Jadi makanya kita baru cek di seksi 1 dan 2. Sementara untuk seksi 1 dan seksi 2 hingga 3 dapat diselesaikan pada 2019 ini. Hal tersebut minus 21 persen pengerjaan terkendala pada konsorsium yang dikerjakan oleh China. Sehingga Menteri Pemerintahkan untuk menyerahkan pengerjaan kepada pihak konsorsiumnya, hal tersebut akan menyebabkan pengerjaan sesuai target yang diperintahkan oleh Presiden. Diki Guntara, Bandung TV Sampai jumpa.